Halo teman-teman, salam sehat selalu, salam sejahtera untuk kita semua dengan saya Bung Ropan Bekanan kita atau Kapten Asnawi Mangku Alam Sudah bisa bermain walaupun hanya 20 menit saat kita bertarung di laga terakhir uji cobal Lawan Iran tanggal 9 Januari kemarin dan kita kalah dengan 0-5 Dan Asnawi dimainkan oleh STY Ya di babak kedua, dicoba untuk melihat kebugaran dia Karena STY mengatakan dia hanya ingin melihat sejauh mana kondisi dari Asnawi Mangku Alam Yang tidak dimainkan dalam dua pertandingan uji coba sebelumnya Menghadapi Libya pada tanggal 2 dan tanggal 5 Januari yang lalu Dan ada tentunya kabar baik ketika Asnawi yang bermasalah dengan masalah otot dia Kata STY, tetapi dia sudah bisa bermain Tentunya ini ada harapan ke depan bahwa persiapan Piala Asia di mana kita akan bertarung melawan Irak pada pertandingan pertama di grup D Tanggal 15 Januari yang akan datang Asnawi diperkirakan bisa dimainkan jika sudah dipandang dianggap dia 100% bugar Makanya Band Kapten yang sementara disematkan ke Jordi Ahmad Itu bisa diambil lagi Jadi Jordi bisa melepaskan itu dan memberikan kepada Asnawi Jika Asnawi main sebagai pemain di starting 11 Menghadapi Irak Tetapi kalau Asnawi ini masih dianggap kurang begitu bugar Dia akan disimpan atau bermain di babak kedua Band Kapten tetap akan menjadi milik bagi Jordi Ahmad Karena Jordi Ahmad adalah orang kedua tentunya Dengan kemungkinan lain ketika kalau Asnawi dan Jordi tidak bisa bermain Ada Mark Locke yang bisa menjadi kapten Asnawi itu Dengan posisi di bekanan Sebenarnya masih punya dua Dua orang yang bisa mengisi ini Karena kita tahu bersama teman-teman ketika melawan Libya Dan juga melawan Iran Yaakob Sayuri Yang mencetak gol ketika kita kalah 1-2 dari Libya pada tanggal 5 Januari yang lalu Itu bermain di posisi B kanan Masih ada satu lagi Sandy Wolf Pemain dari KV Michelin ini yang disiapkan juga bermain di posisi B kanan Jika Asnawi itu Tidak bisa bermain Tetapi seiring dengan berjalan waktu Berangsur-angsur ada pemulihan dari Asnawi Makanya dia sudah dicoba Walaupun tidak begitu bugar banget Tetapi yang penting dia sudah bisa bermain Itu yang dilihat oleh STY Sehingga ke depan masih ada waktulah Untuk bisa bermain sebagai pemain inti Saat akan melakoni laga krusial melawan Irak Dan posisi Asnawi Sebagai B kanan ini diharapkan bisa mampu Untuk bisa membantu Timnas ketika kita membuild up serangan Atau serangan dari sayap Dengan flank yang bermain Kalau STY masih memakai dengan 3 back Maka Asnawi diharapkan bisa terus Mengisi sisi kanan ini untuk memberikan Crossing-crossing ke lini depan Ya bersama dengan di back kiri Jadi mungkin ada pertama Arhan Jika Sain belum bisa datang Tapi kalau Sain ada Sain akan bermain di posisi back kiri Maksudnya back kiri Dan posisi di Belanda akan menjadi 5 Kalau Asnawi didorong lebih ke depan Bersama dengan Arhan atau dengan Sain Tinggal di tengah ini menjadi pilihan Bagi STY tentunya Untuk menerapkan taktik strategi dia Apakah Mark Lowe kembali akan dimainkan Atau tetap dengan Yastin yang Didorong sebagai Belanda Karena dalam pertandingan melawan Libya Dan Iran kemana dia didorong sebagai gelandang Bersama dengan Ivar Yener Termasuk dengan Marcelino Kita akan tunggu Apa rotasi yang akan dibuat oleh Sintayong Untuk bermain melawan Irak Yang pasti adalah kehadiran dari Asnawi Karena banyak yang bertanya-tanya sejauh ini Gimana kondisi Asnawi Untuk bisa bermain bersama dengan Timnas Saya bisa menjawab karena dia bermasalah Dia ada cidra Sehingga tidak dipaksakan untuk bermain Akan berbahaya tentunya Kemarin aja itu Hanya ada sedikit was-was Untuk memainkan Asnawi Tapi ketika dia berangsur puli Dicobalah Jangan sampai dia kena lagi Tapi dia bisa bermain Bisa menyelesaikan laga Sudah bermain di bawah kedua Tapi dia akan Tampil melawan Irak Saya juga coba untuk bisa menghubungi Pak Hendry Erawan Salah satu manajer Timnas kita Untuk menanyakan kondisi Asnawi Dia bilang Bang ini bisa Karena dia sudah main di bawah kedua Dan Kita berdoa bersama Bahwa Asnawi nanti Diturunkan dalam pertandingan Melawan Irak Karena tenaga dia Dibutuhkan dengan catatan Tentunya STY Memastikan Kebugaran 100% dari Asnawi Kalau masih 50-50 STY tentunya tidak akan Mengambil resiko Untuk berjudi Memasang Asnawi Sejak awal Makanya posisi Bekanan itu disiapkan Buat Yaakob Sayuri Untuk awal Kecuali dengan catatan Dia sudah benar-benar Siap Penuh Untuk bertanding Maka Dia akan kembali Kelapangan Dan Menjawab sebagai Kapten Timnas kita Dan Jordi pasti tahu itu Ketika Asnawi datang Dia akan Memberikan ban kapten itu Ketika Asnawi Karena dari awal Asnawi yang menjadi kapten Namun saya pikir Kalau bicara dengan kapten Jordi pas lah ya Untuk bisa bermain Sudah sepantasnya Bagi STY Memberikan kesempatan Walaupun ada Asnawi disana Tapi biarlah Jordi Ya Harus ada Keberanian dari STY Untuk bisa Memberi ban kapten ini Kepada Jordi sebagai pemimpin Pemain yang Terbilang paling senior Di Tim kita Untuk Mengenakan Ban kapten Namun semua kembali Ke STY Karena dia akan sebagai pelatih Dialah yang akan menentukan Ya siapa yang akan menjadi kapten Kalaupun Asnawi ada Untuk masuk ke Asnawi Atau tetap di Jordi Apapun yang harus Dikatakan disini Kita harus fokus memang Untuk pertandingan pertama Melawan Irak Ya Untuk Kita bisa mendapatkan Hasil yang positif Karena disinilah Ya Bagaimana nasib kita akan Ditentukan Untuk laga selanjutnya Sesuai dengan Keinginan STY Untuk bisa Maju atau lolos Ke bawah 16 besar Tentunya kita tidak boleh kalah Melawan Irak Kalau kita kalah Akan selesai Tugas kita untuk bisa Bertarung ke bawah Selanjutnya Itu tentunya menjadi harapan Kita semua Bahwa Dengan Kedatangan Asnawi Semua tentunya Akan menjadi baik Dan Timnas kita Juga bermain Tidak mengecewakan lagi Setelah 3 pertandingan Uji coba kita Kebobolan sampai 11 gol Dan hanya memasukkan 1 gol Dan tentunya harapan besar Akan ditumpahkan Untuk tim nasional Di saat kita akan Bertarung Untuk 3 pertandingan Di grup D Irak Vietnam Dan Jepang Sampai disini dengan saya Bung Ropan Berbicara tentang Persiapan tim nasional Indonesia Sampai menunggu info-info Selanjutnya Untuk kita Berikan Di dalam konten Bung Ropan Oke Terima kasih buat teman-teman Semua yang sudah Men-subscribe channel Youtube Bung Ropan Karena tanpa anda juga Channel saya tidak akan Berkembang Salam buat keluarga anda Ciao